Bab 791-795 Bab 791, Sekter Racun Wuya Jelas telah bersiap melawan gerbang 10.000 kalajengking sejak jauh sebelumnya. Oleh karena itu, pada hari kedua setelah kelompok 3 orang Xiaoyan tiba di Kota Racun Langit, mesin besar yang dikenal sebagai Sekter Racun ini mulai aktif. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya dikirim secara tersebar dan mulai diam-diam berkumpul di sekitar pegunungan Sky Skorpion. Hanya dalam tiga hari, mereka telah sepenuhnya menutup tempat ini secara rahasia. Meskipun gerakan skala besar dari Sekter Racun ini mungkin dapat disembunyikan dari orang-orang di luar, jelas tidak mungkin untuk tetap tersembunyi dari gerbang 10.000 kalajengking, yang memiliki cukup banyak mata-mata. Oleh karena itu, gerbang kalajengking 10.000 merasakannya ketika orang-orang Sekter Racun mulai muncul secara bertahap di sekitar pegunungan kalajengking langit. Konflik antara kedua vaksi telah memasuki titik paling intens. Ada lebih dari 100 pembunuhan yang mulai muncul di Sky Skorpion Mountain Rang hampir setiap hari. Kedua belah pihak mengalami kerugian dalam berbagai konflik tersebut. Itu masih baik-baik saja pada awalnya dengan hanya beberapa orang tingkat rendah yang bertarung satu sama lain ketika mereka sesekali bertemu. Namun, ketika para ahli dari Sekter Racun tiba, para ahli dari kedua belah pihak mulai bertukar pukulan. Dalam waktu singkat, pegunungan Sky Skorpion, yang cukup sunyi, turun menjadi keaktifan yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Dr. Perikecil memimpin para ahli top dari Sekte dan muncul di kam Sekte Racun di Pegunungan Kalajengking Langit selama konflik yang semakin memanas antara kedua belah pihak. Perkemahan yang dipilih Sekte Racun ini tidak jauh dari markas gerbang 10 ribu Kalajengking. Mereka hanya dipisahkan oleh jurang tak berdasar. Dinding pegunungan ditutupi oleh Kalajengking beracun berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya. Kabut yang tertinggal di atas pegunungan mengering tanpa henti dan mengeluarkan sedikit bau amis. Perkemahan itu dijaga ketat oleh tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang saling bersilangan bahkan di langit. Jika kelompok tiga pria Xiao Yan tidak mengikuti Dr. Peri kecil sepanjang jalan, kemungkinan akan sulit bagi mereka untuk berhasil memasuki tempat ini hanya dengan mengandalkan kekuatan mereka bertiga. Dengan pengecualian Xi Yan, penampilan Xiao Yan dan Medusa telah sedikit berubah. Bagaimanapun, kedua orang ini telah meninggalkan kesan yang cukup mendalam pada beberapa ahli di sekte racun dalam pertempuran besar terakhir. Kemungkinan mereka akan mengundang beberapa masalah yang tidak perlu jika mereka mengungkapkan wajah asli mereka. Mengubah penampilan seseorang tidak jarang terjadi di dalam kekaisaran cuyun. Oison Master selalu suka bertindak dengan cara yang tidak lazim dan akan menciptakan segala macam barang aneh dan unik. Sebuah alat yang dikenal sebagai kulit binatang misterius mampu secara diam-diam membuat beberapa perubahan pada penampilan seseorang. Tentu saja, penampilan seseorang secara alami akan pulih ke bentuk normalnya setelah benda ini disingkirkan. Namun, kulit binatang misterius ini dibedakan antara kelas tinggi dan rendah. Ada perbedaan besar dalam perubahan realitas yang diciptakan di antara keduanya. Namun, dengan posisi dokter peri kecil di kekaisaran cuyun, dia secara alami memberikan kulit binatang misterius terbaik untuk Xiao Yan dan Medusa. Dengan cara ini, sangat sedikit orang yang dapat mengidentifikasi mereka. Mereka melewati perkemahan yang dijaga ketat sebelum mereka semua berhenti tepat di luar tenda besar di tengah perkemahan. Ada cukup banyak ahli dari sekter acun yang saat ini berkumpul di tempat ini. Jelas, mereka telah menerima informasi yang telah ditransmisikan oleh dokter peri kecil sebelumnya. Kedua belah pihak sempat saling menyapa saat bertemu. Dokter peri kecil melambaikan tangannya dan dengan lemah berkata, Kami akan mendiskusikan rencana kami setelah memasuki tenda. Beri saya detail perkembangan terbaru. Petik 2. Pemimpin sekte? Siapa beberapa orang ini? Seorang lelaki tua yang berdiri di tempat pemimpin semua orang tiba-tiba mengalihkan pandangannya ketiga kelompok pria Xiao Yan di belakang dokter peri kecil. Dia segera mengerutkan kening saat dia bertanya. Orang tua ini jelas memegang posisi tinggi dalam sekter acun. Jubah hijau pucatnya menarik perhatian. Wajahnya memiliki kelabang hitam yang digambar di atasnya. Ini bersama dengan gerakan kerutan di wajahnya menyebabkan kelabang perlahan bergoyang seperti hidup, mengirimkan aura gelap, dingin, jahat kepada orang lain. Mata Xiao Yan menyapu dia beberapa kali. Dokter peri kecil telah memberitahunya tentang beberapa masalah sekter acun di sepanjang jalan. Mereka tiba-tiba melintas di hatinya ketika dia melihat kelabang hitam gelap di wajahnya. Karena perkembangan pesat dari sekter acun, itu tidak bersatu seperti yang Xiao Yan bayangkan. Ada campuran banyak faksi di dalamnya. Orang tua yang memiliki kelabang di wajahnya ini bernama Wuya. Kekuatannya berada di sekitar puncak kelas Dohuang. Dia awalnya adalah pemimpin, Lipan Sky Mansion, dari Kekaisaran Chuyun. Namun, dia akhirnya mengambil inisiatif untuk menyerah pada sekte racun yang berkembang. Akhirnya, ia menjadi penatua yang kuat di dalam sekte tersebut. Dia telah mengikat cukup banyak ahli dari sekte dan mampu menentang beberapa perintah dokter peri kecil pada waktu-waktu tertentu. Ketika Kekaisaran Chuyun mundur saat itu, oposisi terbesar di sekte datang dari orang tua ini. Beberapa ahli dari sekte racun juga melemparkan pandangan mereka ke arah kelompok tiga orang Xiao Yan setelah mendengar pertanyaan Wuya. Sebagian besar mata mereka berhenti pada tubuh Xi Yan. Mereka merasakan perasaan tidak percaya bahwa ukiran batu giok seperti gadis kecil telah datang dengan orang yang berbahaya. Mereka semua adalah teman yang kami undang. Mengapa? Apakah ada masalah penatua Wu? Dokter peri kecil sepertinya sudah mengantisipasi bahwa Wuya akan mengajukan pertanyaan ini. Dia bahkan tidak mengangkat matanya saat dia menjawab dengan suara acuh-ta'acuh. Hihi, aku yang tua ini secara alami tidak memiliki masalah. Namun, pertempuran besar dengan gerbang kalajengking 10 ribu ini akan mempengaruhi reputasi dan posisi sekte racun kami di dalam Kekaisaran Chuyun. Kita tentu harus jauh lebih berhati-hati. Oleh karena itu, pemimpin sekte harus lebih berhati-hati jika Anda ingin mengundang orang lain untuk membantu. Kilatan yang tidak biasa melintas di mata Wuya ketika dia mendengar kata-kata dokter peri kecil. Matanya segera menyapu kelompok tiga orang Xi Yan secara rincin. Wajahnya mengernyit dan sedikit gemetar saat mengetahui bahwa kekuatan mereka bertiga ada di kelas Dohuang. Tentu saja, dengan kekuatannya, dia secara alami tidak dapat melihat kedalaman kekuatan Medusa. Oleh karena itu, dia hanya berpikir bahwa dia adalah seorang Dohuang setelah yang terakhir menekan oranya. Namun, kepala, tiga Dohuang kemungkinan tidak akan banyak berpengaruh dalam pertempuran besar seperti itu kan. Kami akan tahu jika ada perubahan di masa depan. Penatua Wu, sepertinya Anda memiliki banyak pendapat hari ini. Wajah Little Fairy Dokter perlahan menjadi dingin saat dia menjawab setelah mendengar orang tua ini terus berbicara. Keke, apa yang ketua katakan? Saya juga memikirkan sekter racun. Bagaimanapun, pertempuran besar ini terlalu penting bagi kita. Wuya tertawa ketika dia melihat ekspresi dokter peri kecil. Dia masih memiliki sedikit rasa. Takut untuk yang pertama dan tentu saja tidak berani terlalu berlebihan. Dia jelas mengerti bahwa jika dia tidak memiliki reputasi besar di dalam sekter racun, kemungkinan dia akan disingkirkan oleh dokter peri kecil. Saya secara alami merasa yakin tentang orang-orang yang saya undang. Dokter peri kecil merajut alisnya sedikit sebelum melambaikan tangannya. Dia mengabaikannya dan berjalan ke tenda. Para ahli dari sekter racun di pintu masuk buru-buru minggir setelah melihat ini. Tatapan Xiaoyan melayang ke arah Wuya tanpa meninggalkan jejak saat kelompoknya berjalan melewati Wuya. Orang tua ini sebenarnya berani meragukan kata-kata dokter peri kecil di depan begitu banyak orang. Tampaknya hal-hal memang seperti yang dikatakan terakhir. Kekuatannya di dalam sekter racun cukup besar. Saya harus mengingatkan dokter peri kecil untuk berhati-hati terhadap orang tua ini. Meskipun sekter racun kuat, interiornya terlalu tidak stabil. Orang tua ini mungkin merupakan ketidakstabilan terbesar. Pikiran ini melintas di hati Xiaoyan saat dia berjalan ke tenda yang luas. Wuya dan yang lainnya di luar tenda tersenyum, dan melihat bagian belakang kelompok tiga pria Xiaoyan saat mereka memasuki tenda. Kesuraman melintas di mata mereka tanpa meninggalkan jejak apapun hanya setelah mereka memasuki tenda. Kesuraman ini dengan cepat menghilang. Mereka mengangkat kepala, mengobrol dan tersenyum dengan para ahli lain dari sekter racun sebelum memasuki tenda. Semua orang berpisah dan duduk di dalam tenda. Kelompok Xiaoyan secara acak duduk di samping dokter peri kecil. Di bawah mereka adalah kelompok ahli dari sekter racun. Bagaimana situasi saat ini di Sky Scorpion Mountain Rang? Dokter peri kecil tidak mengatakan hal-hal yang tidak perlu setelah duduk. Dia memulai topik utama dan bertanya dengan suara yang dalam. Orang-orang dari gerbang 10.000 Kalajengking sudah mulai menarik kembali garis pertahanan mereka setelah terlibat dengan sekter racun kami selama beberapa hari. Sebagian besar orang di sekte berada di gunung 10.000 Kalajengking. Sekter racun kami telah kehilangan cukup banyak orang dalam pertukaran selama periode waktu ini. Kami bahkan kehilangan dua ahli doang selama pengejaran yang berani. Uya melihat sekelilingnya sebelum mengeluarkan batuk kering. Dia memilih untuk berbicara terlebih dahulu. Dokter peri kecil sedikit mengernyit setelah mendengar ini. Kekuatan keseluruhan sekter racun jauh lebih kuat daripada gerbang 10.000 Kalajengking. Mengapa kerugian mereka lebih serius daripada pihak lain? Pemimpin sekte? Menurut pengamatanku selama periode waktu ini, tampaknya pihak lain menyadari sebelumnya bahwa sekter racun kami berkomitmen untuk operasi yang sedikit lebih besar. Anggota elit dari gerbang 10.000 Kalajengking akan ditarik dari area yang dikelilingi dan meninggalkan beberapa anggota tingkat rendah yang tidak penting, apalagi selama ada kelemahan di garis pertahanan sekter racun kami, itu akan segera menderita serangan besar oleh pihak lain, mengakibatkan kami menderita kerugian yang cukup besar. Wajah Huya agak jelek saat dia berbicara dengan suara yang dalam, Menurut tebakanku yang tua ini, kemungkinan ada pengkhianat dari gerbang 10.000 Kalajengking di dalam sekte racun kita. Bagian dalam tenda langsung gempar ketika kata-kata ini diucapkan. Semua ahli dari sekte racun melihat ke segala arah. Ada sedikit kehatian-hatian di mata yang mereka gunakan untuk melihat teman mereka. Dokter peri kecil melihat ke tenda besar yang agak kacau. Kilatan dingin melintas di matanya. Jika sekte racun benar-benar memiliki pengkhianat dari gerbang 10.000 Kalajengking, apakah setiap tindakan mereka tidak akan terekspos di mata pihak lain. Xiao Yan duduk di salah satu sudut dan mempelajari transformasi di tenda dengan mata dingin. Namun, tempat di mana matanya bertahan paling lama adalah pada Wuya, yang pertama kali mengatakan bahwa mungkin ada pengkhianat. Saat ini, dia bukan lagi pemuda yang tidak tahu apa-apa. Dia telah bertemu terlalu banyak orang tua yang licik. Sepertinya dokter peri kecil tidak mudah menjadi pemimpin sekte dari sekte racun ini. Bab 792, berbahaya. Diskusi pertama tidak mengungkapkan kesimpulan yang substansial. Tidak ada yang memiliki bukti sedikitpun tentang apa yang disebut pengkhianat di sekte tersebut. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menyingkirkannya untuk sementara. Setelah pertemuan berlanjut selama sekitar setengah jam, itu berakhir tanpa keputusan yang dibuat. Mungkin itu karena gerbang 10.000 kalajengking telah menarik semua orang mereka ke gunung 10.000 kalajengking, tetapi tidak ada pertempuran yang terlalu intens yang meletus hari ini. Semuanya tampak sangat tenang. Namun, selama itu adalah seseorang dengan indera yang tajam, orang akan dapat menemukan bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Dengan kekuatan gerbang 10.000 kalajengking, mereka pasti tidak akan mau disegel oleh sekte racun di puncak gunung. Oleh karena itu, kemungkinan besar pertempuran besar yang benar-benar akan menentukan pemenang akan segera melanda seperti badai. Dengan aliran waktu, langit malam secara bertahap menutupi seluruh pegunungan. Malam adalah waktu di mana hal-hal beracun merajalela. Suara menyeret sedikit berulang kali muncul di sekitar seluruh pegunungan. Meminjam beberapa cahaya lemah, orang akan dapat melihat ular berbisa berwarna-warni dan kalajengking memanjat di semua tempat di rumput dan di pepohonan. Lidah ular menjulur dengan ganas. Namun, untungnya lapisan bubuk tebal telah tersebar di sekitar perkemahan. Beberapa benda beracun kecil tidak berani bergerak lebih dekat di hadapan bau busuk yang menusuk hidung ini. Selain itu, ada ahli dari sekter racun yang menjaga di sekitar tempat itu. Telah berurusan dengan racun sepanjang hidup mereka, wajar jika orang-orang ini sangat terbiasa menangani hal-hal seperti itu. Perkemahan di malam hari tampak sangat tenang. Api unggun menyala dengan ganas dan kadang-kadang meletus menjadi tepukan petir. Tempat tertentu di perkemahan yang tenang tiba-tiba bergerak, dan sesosok hitam kecil dengan cepat bergegas keluar. Setelah itu, itu seperti burung biasa yang dengan cepat bergegas menuju hutan yang gelap. Meminjam bantuan cahaya bulan yang redup, seseorang dapat menemukan bahwa sosok hitam kecil ini adalah kelabang hitam dengan sepasang sayap setebal beberapa airfoil. Karena warna tubuhnya, sangat sulit untuk terlihat di langit malam. Bahkan jika beberapa ahli menemukannya, mereka hanya akan memperlakukannya sebagai kelabang beracun biasa. Lagi pula, benda ini terlalu umum terlihat di pegunungan Kalajengking Langit di mana serangga beracun berkeliaran. Kelabang hitam diam-diam bergegas melintasi langit sebelum akhirnya membalikkan tubuhnya. Itu benar-benar terbang menuju gunung 10 ribu Kalajengking ke arah Ngarai. Saat kelabang itu hendak terbang di atas Ngarai, sosok hitam anehnya muncul di udara. Sosok itu menangkap yang pertama di tangannya. Tentu saja, sosok itu secara alami menggunakan doki untuk membungkus tangannya ketika dihadapkan dengan hal yang begitu kotor. Kelabang hitam yang tiba-tiba ditangkap segera mulai berjuang. Bagian dalam tubuhnya juga samar-samar mengeluarkan bau menjijikan. Sebuah jari dijentikan dan mengenai kepala kelabang, menggoyangkannya hingga pingsan. Mata acu-ta'acu sosok hitam itu melayang di atasnya sebelum jarinya tiba-tiba menggunakan beberapa kekuatan dan menghancurkan tubuh kelabang ini. Sebuah catatan kertas kecil yang digulung menjadi bentuk. Silinder diam-diam muncul saat darah hijau mengalir keluar. Api hijau giok muncul dari tangan sosok itu dan menguapkan semua darah berwarna hijau. Cahaya api tercetak di wajah yang agak biasa itu. Itu mengejutkan Xiaoyan yang telah menggunakan kulit binatang misterius untuk menyembunyikan penampilan aslinya. Xiaoyan melemparkan mayat kelabang itu ke dalam jurang dan perlahan-lahan menarik gulungan kertas itu. Dia bisa melihat beberapa kata terdistorsi yang muncul di matanya. Semuanya sudah disiapkan. Hanya ada tiga kata sederhana ini di kertas catatan. Namun, tiga kata ini menyebabkan mata Xiaoyan sedikit menyipit. Tampaknya masalah ini tidak sesederhana yang dia bayangkan. Memang ada pengkhianat dari gerbang 10 ribu kalajengking di dalam sekter acun. Selain itu, dari arti kata-kata di catatan itu, tampaknya para pengkhianat yang ditanam di dalam sekter acun itu sudah mengatur hal-hal tertentu dengan benar. Selanjutnya, mereka menunggu saat terakhir untuk memberikan sekter acun pukulan destruktif yang kejam. Meskipun saya telah mengamati bagian dalam perkemahan, tubuh kelabang ini tidak memiliki aroma manusia. Selain itu, ia tidak terbang keluar dari tenda tertentu. Jelas, orang yang mengirim pesan itu sangat berhati-hati. Xiaoyan bergumam pelan di dalam hatinya. Dia menyimpan catatan kertas dan tatapannya mempelajari 10 ribu kalajengking gunung hitam gelap di kejauhan. Meskipun dia begitu jauh, dia masih bisa samar-samar merasakan bahwa tempat ini berbahaya. Aku harus memberi tahu dokter peri kecil tentang ini terlebih dahulu. Jika tidak, kita cepat atau lambat akan jatuh pada saat yang paling tidak terduga. Pikiran ini melintas di hati Xiaoyan. Setelah itu, dia bergerak dan anehnya menghilang secara perlahan. Fajar tiba setelah malam di mana tidak ada yang terjadi. Suara dengungan kecil muncul di semua perkemahan sekter acun tepat ketika langit menjadi cerah. Hati banyak anggota dari sekter acun yang tahu apa yang diwakili oleh suara ini segera bergetar. Tampaknya mereka akan meluncurkan serangan besar ke gunung 10 ribu kalajengking hari ini. Wow, suara siulan tajam bergema di atas pegunungan. Tiba-tiba, tangisan membunuh dipancarkan. Orang bisa melihat orang-orang yang padat dari sekter acun melonjak seperti semut, berkerumun menuju gunung 10 ribu kalajengking dari segala arah. Akhirnya, mereka menyerbu ke puncak gunung tempat gerbang 10 ribu kalajengking berada. Pasukan besar sekter acun baru saja menyerbu ke hutan lebat gunung 10 ribu kalajengking ketika banyak tangisan tajam tiba-tiba dipancarkan. Jelas, orang-orang dari gerbang 10 ribu kalajengking telah bersembunyi di dalam hutan, menunggu sekter acun menyerang. Meskipun gerbang kalajengking 10 ribu telah disiapkan, gelombang besar sekter acun yang padat tidak berhenti sedikitpun karenanya. Mereka membawa tangisan yang melonjak ke langit saat mereka berlari ke hutan dengan mata memerah. Setelah itu, mereka bertabrakan dan bertarung dengan orang-orang dari gerbang 10 ribu kalajengking. Ketika pembunuhan dua sekter besar dimulai, para ahli dari kedua belah pihak juga mulai berturut-turut masuk ke hutan lebat untuk terlibat dalam pembantaian. Pertempuran besar secara alami akan meletus ketika kedua ahli pihak sesekali bertemu. Mata Xiaoyan acu tak acu saat ia mengamati orang-orang dari 10 ribu kalajengking sekte, yang tiba-tiba muncul di hutan lebat, saat mereka melemparkan kantong kabut racun ke arahnya. Dia menjentikan jarinya dan fluktuasi tak terlihat muncul. 10 orang ditambah ganas dari gerbang 10 ribu kalajengking segera meledak menjadi kelompok api tiba-tiba. Kabut racun juga dengan cepat menghilang ketika masih sekitar 10 kaki dari Xiaoyan. Mata 100 orang plus dari sekte racun di belakang Xiaoyan mengungkapkan keterkejutan ketika mereka melihat tindakan aneh ini. Hati mereka diam-diam bergumam bahwa orang ini memang layak menjadi penolong yang diundang oleh pemimpin sekte. Kekuatannya benar-benar tidak lemah. Terima kasih Tuan Yan atas bantuanmu. Pemimpin parubaya itu menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan. Setelah itu, dia tidak berani menunda lagi. Dia melambaikan tangannya dan memimpin sekelompok besar orang ke puncak gunung seperti sekawanan lebah. Mata Xiaoyan mengirim orang-orang ini dari sekte racun saat mereka menghilang ke dalam hutan. Dia secara acak menjentikkan jarinya dan seutas angin panas membakar kalajengking racun yang menerkam dari belakangnya. Setelah itu, dia menoleh dan tertawa, seperti apa tempat-tempat lain. Ruang itu sedikit terdistorsi di tempat di mana mata Xiaoyan beristirahat. Sosok medusa perlahan muncul. Dia dengan samar berbicara, para ahli dari sekte racun melebihi jumlah dari gerbang 10 ribu kalajengking. Ada juga ahli yang membantu di hampir setiap lokasi. Oleh karena itu, serangan mereka cukup cepat. Mereka sudah mencapai setengah jalan mendaki gunung. Mungkin, mereka akan dapat mencapai area di luar gerbang 10 ribu kalajengking beberapa saat kemudian. Petik 2. Xiaoyan samar-samar mengangguk. Namun, para ahli elit dari gerbang 10 ribu kalajengking belum bertindak. Bahkan jika sekte racun dapat mencapai tempat di mana gerbang 10 ribu kalajengking berada, akan sulit bagi mereka untuk maju bahkan satu inci lebih jauh kecuali mereka mampu melenyapkan para ahli asli dari gerbang 10 ribu kalajengking. Medusa terus berbicara, Hei, kepala gerbang 10 ribu kalajengking itu, Siye San, Siye Bi Yan itu, dan ahli dari, Hall of Souls itu belum muncul untuk campur tangan. Selama mereka masih ada, gerbang 10 ribu kalajengking tidak akan dikalahkan. Masih ada pertempuran besar yang menggetarkan jiwa hari ini. Xiaoyan tertawa, Kamu harus mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan oramu. Jangan biarkan siapapun menemukan kekuatan sejati Anda. Tunggu hingga momen krusial sebelum muncul. Hanya dengan begitu Anda akan dapat mencapai efek jerah. Petik 2. Ya, itu benar. Di mana Siye San? Mata Xiaoyan menyapu saat dia mengerutkan kening dan bertanya. Dia memimpin unit sekte racun, dan menyerang tepat di depan. Kemungkinan daerahnya akan menjadi yang pertama mencapai gerbang 10 ribu kalajengking selain kelompok dokter peri kecil. Medusa menjawab tanpa daya. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata ketika datang ke gadis kecil itu. Uff, biarkan dia. Selama tidak ada elit douhuang dari gerbang 10 ribu kalajengking yang campur tangan, kemungkinan dia tidak akan berada dalam bahaya. Kita juga harus meningkatkan kecepatan kita, Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Tubuhnya bergerak ketika dia mendengar tangisan pembunuhan yang menyebar ke seluruh gunung. Dia menembus hutan. Dia mengepakkan sayap apinya dan bergegas menuju puncak gunung. Medusa juga menggunakan doki untuk menggabungkan sepasang sayap doki di punggungnya dan mengikuti dari belakang. Langit di atas gunung 10 ribu kalajengking kadang-kadang akan mengalami pertempuran sengit. Namun, para ahli dari kedua belah pihak tidak merasa tertarik untuk bertarung. Begitu mereka menemukan bahwa situasinya tidak benar, mereka akan segera melarikan diri ke arah sisi mereka. Oleh karena itu, langit mungkin tampak menarik dan kacau dari pertarungan, tetapi belum ada kerugian besar yang diderita. Xiaoyan dan Medusa berdiri tegak. Sesaat kemudian, mereka tiba di tempat yang dekat dengan puncak gunung. Mata mereka menyapu ke bawah dari atas, hanya untuk melihat puncak gunung yang mengjulang tinggi menembus awan. Puncak gunung muncul seolah-olah kapak telah memotong. Setengah dari langit, ada vaksi yang sangat besar yang berdiri di atasnya. Kabut hijau tebal menyebar di langit di atas sekte. Kabut racun layu dan menutupi seluruh vaksi. Orang-orang dari sekte racun muncul satu demi satu di luar vaksi itu. Setelah itu, mereka seperti semut karena mereka benar-benar mengelilingi gerbang 10 ribu kalajengking. Dengan semakin banyak orang dari sekte racun muncul, banyak sinar cahaya juga mulai berkedip dan muncul. Akhirnya, mereka tetap melayang di udara. Mereka adalah dokter perikecil dan para ahli dari sekte racun. Dokter perikecil melayang di langit saat matanya menyapu kabut racun hijau yang tersebar di tempat itu. Suara acuh-ta'acuhnya juga bergema perlahan di atas puncak gunung. Siesan, apakah kamu pikir kamu dapat mengandalkan formasi awan racun ini untuk memblokir serangan sekte racunku? Haha, pemimpin sekte-sekte racun benar-benar sesuai dengan namanya. Keangkuhanmu cukup besar. Tawa keras terpancar dari kabut racun ketika suara dokter perikecil terdengar. Kabut racun segera bergejolak dan banyak sosok manusia keluar darinya. Akhirnya, mereka berhenti di langit dengan tertib. Mata mereka sedingin es saat mereka memelototi ahli dari sekte racun tidak jauh. Mata Xiaoyan menyapu ketika dia melihat para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking ini muncul. Beberapa kejutan melintas di matanya. Tidak terduga bahwa kekuatan keseluruhan para ahli ini tidak jauh lebih lemah dari sekte racun. Tampaknya sekte 10.000 kalajengking benar-benar tidak menonjolkan diri ketika mereka melakukan sesuatu. Pertempuran besar hari ini mungkin agak berbahaya. Bab 793, Sieby Yan Pemimpin ahli dari 10.000 gerbang kalajengking adalah seorang pria parubaya yang menampilkan ekspresi gelap dan dingin bersama dengan satu set jubah Cina. Dari cara hormat di mana para ahli di sekitarnya dari gerbang 10.000 kalajengking menatapnya, kemungkinan dia adalah orang yang berbicara sebelumnya. Kepala gerbang 10.000 kalajengking, Sie San Ada lima orang tua di belakang Sie San. Tatapan Xiaoyan berhenti sejenak di tubuh mereka. Kelima orang ini juga memiliki kekuatan kelas Dohuang tetapi tiga dari mereka tampaknya baru saja menerobos beberapa saat yang lalu. Oleh karena itu, beberapa aura di dalam tubuh mereka merembes keluar. Kelompok orang yang berada jauh di belakang adalah ahli Dohuang dari gerbang 10.000 kalajengking. Berdasarkan perkiraan kasar, kemungkinan ada setidaknya lusinan dari mereka. Menempatkan barisan seperti itu di sini memang memiliki efek jerah. Dokter peri kecil melirik Sie San. Suaranya setenang air saat dia berbicara, di mana Sie Bian. Panggil orang tua itu juga. Kalau tidak, gerbang 10.000 kalajengking Anda akan ditelan oleh sekte racun saya hari ini. Petik 2 Hihi, wanita racun langit. Kami belum bertemu satu sama lain selama satu tahun yang singkat tetapi Anda menjadi lebih sombong. Gerbang 10.000 kalajengking saya tidak dapat dibandingkan dengan faksi-faksi biasa itu. Apakah kamu tidak takut dicekik sampai mati dengan menelan kami? Pria Parubaya, yang merupakan kepala gerbang 10.000 kalajengking, Sie San, diam-diam tertawa. Selain itu, Sie Tua adalah seorang ahli yang terkenal di Kekaisaran Chuyun untuk waktu yang lama. Anda, sebagai anggota generasi muda, mungkin masih kurang kualifikasi jika Anda ingin menantangnya. Petik 2 Kilatan dingin yang samar melintas di mata ungu ke abu-abuan Dr. Peri Kecil. Dia tidak menyianyiakan napasnya dan hanya melambaikan lengan bajunya. Pilar Doki berwarna abu-abu padat yang luar biasa meledak secara eksplosif. Itu memotong udara dan dengan keras menabrak kelompok Sie San seperti bintang jatuh. Wajah Sie San sedikit berubah ketika dia melihat bahwa Dr. Peri Kecil menyerang pada perselisihan pertama. Doki yang kuat tiba-tiba melonjak keluar. Lima elit Dou Huang di belakang mengeluarkan teriakan marah yang teratur. Tangan mereka diletakkan di bahu Sie San dan Doki di dalam tubuh mereka mengalir ke tubuh mereka seperti air banjir. Wajah Sie San menjadi jauh lebih merah setelah menerima penuangan Doki dalam jumlah besar. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan kedua tangannya dengan kejam bergerak maju. Pilar Doki yang megah yang diaglomerasi dari kekuatan enam orang tiba-tiba melesat keluar sebelum bertabrakan dengan pilar Doki abu-abu itu. Ledakan yang mengguncang bumi meletus yang menghalangi serangan Dr. Peri Kecil. Tidak buruk? Kamu sebenarnya bisa menerima satu pukulan dari leluhur ini, Do Song. Sepertinya gerbang 10 ribu kalajengking Anda telah melakukan banyak upaya untuk berurusan dengan saya. Dr. Peri Kecil dengan acuh tak acuh menyaksikan riak Doki dari pemusnahan. Dia bahkan tidak mengangkat matanya. Suaranya juga mengandung sedikit ejekan. Sie San dengan dingin tertawa. Namun, dia tidak berani meremehkannya di dalam hatinya. Terlalu banyak Doki yang mengalir ke tubuhnya sebelumnya, menyebabkan pembuluh darahnya merasakan sakit yang bengkak. Jika ini berlanjut beberapa kali lagi, kemungkinan dia akan mati karena pembuluh darahnya pecah. Bagaimanapun, mereka tidak seperti tiga sesepuh mulan yang memiliki metode Ki khusus untuk menggabungkan kekuatan mereka. Namun, leluhur ini, Do Song, juga mengatakan hari ini bahwa jika Sie Bi yang tidak keluar, gerbang 10 ribu kalajengking Anda akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri dari bencana ini. Mata dokter peri kecil tiba-tiba menjadi dingin saat segel di tangannya tiba-tiba berubah. Seribu air mancur racun misterius. Teriakan dingin baru saja terdengar ketika sinar cahaya abu-abu tebal yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari tubuh Little Fairy Doctor. Mereka segera menembak ke arah kelompok Sie San dari segala arah. Sinar cahaya abu-abu tebal bersinar di langit. Sifat korosifnya yang kuat meninggalkan banyak bekas luka di langit yang terlihat dengan mata telanjang. Ekspresi Sie San tenggelam saat melihat serangan dari dokter peri kecil yang memiliki kekuatan luar biasa ini. Elit Do Song memang bukan seseorang yang bisa mereka lawan. Energi yang terkandung dalam setiap cahaya abu-abu ini kemungkinan akan cukup untuk menyebabkan kematian seorang ahli Do Song. Meskipun mereka menghadapi serangan yang begitu kuat, kelompok Sie San tidak panik sedikitpun. Ketika sinar cahaya tebal yang tak terhitung jumlahnya mencapai tempat sekitar 100 kaki dari mereka, kabut hijau pekat tiba-tiba mulai bergolak. Seorang lelaki tua anehnya muncul di udara. Tongkat jalan di tangannya dengan keras menghantam udara kosong dan Do Ki yang agung keluar dari tubuhnya. Akhirnya, itu berubah menjadi tirai tipis yang menutupi udara sekitar 100 kaki di depannya. Sinar cahaya Do Ki abu-abu tebal yang tak terhitung jumlahnya bergegas, akhirnya membawa suara, cici, saat mereka menabrak. Di bawah ledakan Do Ki abu-abu tebal yang terus-menerus, tirai cahaya mulai membentuk gelombang riak. Namun, akhirnya berdiri ulet dan tidak menunjukkan tanda-tanda hancur. Ledakan berlanjut untuk beberapa saat sebelum perlahan-lahan melambat sampai benar-benar menghilang. Tirai tipis yang sangat besar itu perlahan menjadi pucat ketika Do Ki abu-abu menghilang sebelum memperlihatkan seorang lelaki tua berambut putih yang agak bungkuk di belakang. Orang tua itu berdiri di udara kosong. Aura di sekujur tubuhnya benar-benar ditarik ke dalamnya dan bahkan tidak sedikit pun yang merembes keluar. Sepintas, dia tampak seperti orang tua biasa. Namun, para ahli dari gerbang 10 ribu kalah jengking. Buru-buru menyambutnya dengan hormat setelah dia muncul. Ekspresi para ahli dari sekte racun juga berangsur-angsur menjadi serius. Bahkan dokter peri kecil tidak berani meremehkan orang ini yang memiliki reputasi besar di dalam kekaisaran Chuyun bertahun-tahun yang lalu. Orang tua itu mengenakan pakaian biasa dan wajah tanpa ekspresi dengan mata keruh yang sepertinya mengandung kilatan yang menyebabkan hati seseorang terasa dingin. Tangannya memegang tongkat hitam gelap. Tongkat berjalan itu memiliki kepala kalah jengking yang tampak sangat buas dan sedikit cahaya ungu, yang sulit dilihat, terpancar dari kepala kalah jengking. Orang ini seharusnya adalah douzong elit dari gerbang 10 ribu kalah jengking, si Ye Bu Yan, kan? Xiao Yan menatap pria tua yang tiba-tiba muncul. Hatinya menjadi dingin ketika dia tiba-tiba berbicara. Ya, Medusa juga sedikit mengangguk. Beberapa kesungguhan muncul di matanya. Tidak terduga bahwa orang tua ini benar-benar dapat menarik auranya sedemikian rupa. Tampaknya dia tidak menyianyiakan tahun-tahun ini. Menurut perkiraan saya, kemungkinan orang ini telah mencapai puncak bintang 4 douzong. Jika dia beruntung, dia bahkan mungkin bisa menembus bintang 5 douzong. Medusa menyuarakan pendapatnya. Wajah Xiao Yan berubah saat mendengar ini. Yun San saat itu paling-paling memiliki kekuatan bintang 3 douzong. Tidak disangka bahwa orang ini telah mencapai puncak bintang 4 douzong. Kekuatan Medusa juga berada di sekitar level ini. Orang terkuat yang pernah ditemui Xiao Yan selama bertahun-tahun ini kemungkinan besar adalah pelindung Wu setelah dia menelan jiwa Yun San. Berikutnya adalah Yao Lao yang baru saja memulihkan kekuatan spiritualnya. Setelah itu Medusa dan dokter peri kecil. Sekarang, dia mungkin harus menambahkan yang lain ke daftar itu, si Ebi Yan. Setelah kekuatan seseorang mencapai kelas douzong, peningkatan 1 level sangat sulit. Perbedaan antara kekuatan setiap level juga meningkat. Tentu saja, Xiao Yan saat ini tidak terlalu yakin tentang ini. Dia hanya berusaha untuk melewati kelas douhuang saat ini. Meskipun dia bisa bertarung dengan elit douzong jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, harga yang harus dia bayar terlalu mahal. Dari sini, orang bisa tahu betapa kuatnya seorang elit douzong. Saya harus mulai mencari api surgawi, baru untuk meningkatkan kekuatan saya setelah masalah ini selesai. Kalau tidak, aku hanya akan bisa bertarung dengan seorang elit douzong setelah menggunakan seluruh kekuatanku. Ini tidak akan berhasil. Xiao Yan diam-diam mengangguk saat pikiran ini melintas di hatinya. Jika dia ingin menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya serta berhasil bersama dengan Sun Er, dia akan membutuhkan kekuatan yang sangat kuat. Saat ini dia jelas tidak memiliki ini. Tentu saja, sangat sulit jika orang biasa ingin menaikkan levelnya. Namun, itu berbeda untuk Xiao Yan. Karena memiliki mantra api, kekuatannya akan meningkat pesat selama dia bisa menemukan api surgawi, baru dan menelannya. Mencapai kelas douzong berada dalam jangkauan. Meskipun ini melibatkan bahaya yang sangat besar, pelatihan seperti apa yang benar-benar lancar dan aman. Xiao Yan perlahan menghirup udara dalam-dalam. Hatinya menjadi cemas ketika dia berpikir untuk meningkatkan kekuatannya. Dia juga memiliki rencana awal tentang kemana dia harus bepergian di masa depan. Seorang anak muda benar-benar memiliki tepi yang tajam. Saat itu, ketika saya yang lama mendominasi kekaisaran Cuyun, Anda hanya bermain dengan lumpur di sudut yang tidak diketahui. Meskipun gelombang baru telah mendorong gelombang lama, saya yang lama ini setidaknya tidak didorong sampai mati. Mata kerusie Bian menyapu dokter peri kecil saat dia berbicara dengan suara samar. Dalam pertempuran saat itu, saya benar-benar tidak berharap Anda dapat menghilangkan sebagian besar faksi di dalam kekaisaran Cuyun. Namun, ini juga bagus. Dengan sekter racun ini, saya dapat menghemat waktu dan tenaga di masa depan. Selama aku menghabisimu, sekter racun ini secara alami akan diubah menjadi gerbang sepuluh ribu kalajengking. Kita hanya perlu melihat apakah kamu memiliki kekuatan untuk menelan sekter racunku. Kilatan dingin melintas di mata dokter peri kecil saat dia dengan dingin berteriak. Lima tetua sekter racun, ambil formasi. Serahkan siebiyan padaku. Ya, Uya dan empat tetua lainnya di belakang dokter peri kecil dengan cepat menyebar setelah mendengarnya menangis. Mereka membentuk formasi misterius. Doki melonjak dari tubuh mereka saat tangan kelima orang itu bertabrakan. Aura kuat mereka menunjukkan jejak aglomerasi. Mata dokter peri kecil sedingin es saat dia melihat siebiyan di sisi lain. Dia tidak tahu apakah dia salah, tetapi dia melihat ejekan samar melintas di mata pihak lain. Sementara dokter peri kecil sedikit mengernyit, kilatan dingin tiba-tiba melintas di mata Uya di belakangnya. Segel tangannya berubah dan aura lima orang berkumpul. Lima kekuatan kuat ditembakkan. Namun, serangan ini tidak menyerang orang-orang dari gerbang sepuluh ribu kalajengking. Sebaliknya, mereka menembak ke arah dokter peri kecil yang punggungnya menghadap mereka. Perubahan mendadak ini di luar dugaan semua orang. Bahkan dokter peri kecil terhenti sejenak. Namun, stagnasi inilah yang memungkinkan lima serangan di dekat tiba-tiba mencapainya. Sosok hitam tiba-tiba dan anehnya muncul di belakang punggung dokter peri kecil begitu serangan itu hendak menyerang. Api hijau giyok panas tiba-tiba melonjak keluar dan bertabrakan dengan serangan itu. Bang, doki yang kuat tiba-tiba meledak dan riak energi yang agung melonjak keluar. Hihi, tidak disangka tidak ada satu pengkhianat tetapi lima dari mereka. Anjing ini menggigit pemiliknya benar-benar kejam. Sosok hitam itu perlahan muncul. Kakinya terguncang hingga mundur selangkah. Setelah itu, dia segera tertawa aneh. Bab 794, pertempuran besar antar faksi. Para ahli dari sekter racun di sekitar mereka pulih begitu sosok hitam memblokir serangan dari Wu Ya dan empat sesepuh lainnya. Mereka dengan marah berteriak. Wu Ya, apa yang kalian semua lakukan? Ekspresi Wu Ya dan empat lainnya tampak sangat jelek setelah serangan sia-sia mereka. Mata mereka ganas saat mereka menatap Xiaoyan. Setelah itu, tubuh mereka tiba-tiba berbalik saat mereka dengan cepat bergegas ke arah gerbang 10 ribu kalajengking. Kamu ingin melarikan diri? Kilatan dingin melintas di mata ungu ke abu-abuan dokter perikecil. Dia tiba-tiba menggerakkan tangannya yang halus dan ruang di depan tiba-tiba menjadi terdistorsi. Kecepatan Wu Ya dan empat lainnya jelas berkurang setelah mereka melewatinya. Ketika tubuh mereka berhenti sejenak, lima kekuatan tajam tiba-tiba melesat dari belakang mereka. Kekuatan yang dikandung oleh kekuatan itu bahkan menyebabkan udara sedikit beriak. Tampaknya dokter perikecil sangat marah atas pengkhianatan kelompok lima orang Wu Ya. Wajah Wu Ya dan empat lainnya sedikit berubah saat mereka merasakan angin bertiup dari belakang mereka. Mereka tidak menyangka dokter perikecil bertindak begitu kejam. Dari kekuatan, jelas bahwa dia bermaksud membunuh mereka berlima di tempat. Si Ebi Yan mendengus dingin tepat sebelum lima angin akan menyerang. Tubuhnya bergetar dan dia muncul di belakang mereka berlima. Dengan lambayan tongkatnya yang keras, lima pancaran racun bau dimuntahkan dari kepala kalajengking di tongkat itu. Setelah itu, mereka menembak ke arah lima kekuatan. Energi ganas bertabrakan dengan keras di udara kosong dan gelombang suara, cici, meletus. Asap, tipis mengepul dari tempat tabrakan. Asap menyebar, dan dua cahaya keabu-abuan tebal keluar darinya seperti kilat. Mereka melewati si Ebi Yan dan akhirnya menyusul dua sesepuh yang telah memberontak sebelumnya sebelum menembus punggung mereka. Dua tangisan tajam segera terdengar ketika keduanya mengalami pukulan berat yang tiba-tiba ini. Pakaian pada sesepuh yang telah dipukul segera pecah. Darah dan daging disekujur tubuh mereka dengan cepat terkorosi oleh racun kuat yang terkandung dalam angin. Dalam waktu kurang dari satu menit, tulang putih padat mereka terungkap. Kekuatan hidup dari mereka berdua hilang di depan mata terkejut di sekitarnya. Uya dan dua tetua lainnya di sampingnya, yang telah lolos dari bencana, melihat dua kerangka putih yang turun dari langit. Mereka menelan seteguk air liur dan beberapa ketakutan yang tersisa muncul di mata mereka. Jika mereka adalah orang-orang yang terkena angin sebelumnya, mereka mungkin juga akan mengalami nasib yang sama. Wanita ini, terlalu kejam. Hei, sungguh gadis yang kejam. Taktik yang Anda gunakan kejam meskipun masih sangat muda. Wajah si Ebu Yan gelap dan serius. Hatinya sangat marah karena dokter peri kecil telah membunuh dua orang di depannya. Bahkan kata-katanya mengandung tawa yang gelap dan dingin. Seorang penghianat akan memiliki nasib seperti itu. Tidak ada yang aneh dengannya. Jika gerbang 10 ribu kalajengking Anda memiliki penghianat, kemungkinan taktik Anda setidaknya 10 kali lebih kejam daripada milik saya. Suara dokter peri kecil acuh-ta'acuh saat dia berbicara. Matanya menyapu Uya dan yang lainnya saat dia berkata, Uya, aku telah memperlakukan kalian semua dengan cukup baik. Anda memiliki otoritas besar dalam sekter acun. Tidak terduga bahwa Anda benar-benar akan menghianati saya. Petik 2 Hihi, kamu mungkin tidak menyadari bahwa aku adalah seseorang dari gerbang 10 ribu kalajengking sejak lama. Alasan mengapa saya bergabung dengan sekter acun terakhir kali adalah karena saya ingin bersembunyi di dalamnya dan mengetahui latar belakang Anda. Uya tertawa dingin. Awalnya, aku ingin mencari kesempatan untuk meracunimu. Sayangnya, Anda terlalu berhati-hati. Namun, itu juga baik-baik saja. Dengan campur tangan si etua hari ini, saya pikir Anda juga tidak akan dapat hidup melampaui hari ini. Sekter acun ini akan berada di bawah gerbang kalajengking 10 ribu kita di masa depan. Petik 2 Sepertinya kelabang dari kemarin adalah kamu mencoba mengirim pesan, kan? Xiao Yan, yang berdiri di belakang dokter peri kecil, bertepuk tangan dan tertawa. Mata Uya menyusut ketika dia mendengar ini. Matanya seram saat dia melihat Xiao Yan dan berkata, Jadi, kelabang pembawa pesan tadi malam dicegat olehmu. Berat, siapa kamu sebenarnya? Saya menyarankan Anda untuk tidak terlibat dengan masalah gerbang 10 ribu kalajengking dan sekter acun. Jika tidak, Anda hanya akan mengundang masalah cepat atau lambat. Petik 2 Xiao Yan tersenyum dan mengabaikan ancamannya yang tidak berarti. Dia menoleh ke dokter peri kecil, sepertinya situasinya cukup buruk. Gerbang 10 ribu kalajengking ini sudah memiliki beberapa rencana untuk sekter acunmu sejak lama. Bahkan jika sekter acunmu tidak bertindak hari ini, Gerbang 10 ribu kalajengking akan datang mencarimu. Sebuah gunung tidak bisa menampung dua harimau. Gerbang 10 ribu kalajengking secara alami ingin menjadi penguasa kekaisaran Chuyun juga. Di masa lalu, mereka sangat tidak menonjolkan diri karena orang tua itu sedang melakukan retret. Sekarang setelah dia keluar, situasinya benar-benar berbeda. Mata dokter peri kecil mengandung beberapa ejekan saat dia melihat si Ebu Yan. Dia dengan dingin tertawa. Namun, jadi bagaimana jika kamu telah mengambil lima potong sampah? Semudah. Membalikkan tangan jika leluhur ini, Doh Zong, ingin membunuh mereka. Jangan bilang kalau kamu benar-benar bisa mengandalkan mereka. Saat ini, jumlah elit Dohuang dari sekter acunmu lebih rendah daripada gerbang kalajengking 10 ribu kita. Si E Tua secara alami akan berurusan denganmu. Jangan bilang bahwa Anda benar-benar akan dapat campur tangan. Setelah pertempuran besar antara Anda dan Si E Tua selesai, para ahli dari sekter acun akan sepenuhnya dihilangkan. Si E San tertawa dengan suara gelap. Mata Si O Yan menyapu kedua belah pihak setelah mendengar ini. Memang, dengan pengkhianatan lima ahli Dohuang, hanya ada empat ahli Dohuang yang tersisa pada kematian sekter acun. Sisi lain hampir memiliki delapan Dohuang termasuk Si E San. Jika Si O Yan dan yang lainnya tidak hadir, kemungkinan sekter acun akan berakhir dalam posisi yang cukup berisiko. Sayangnya, dengan campur tangan Si O Yan dan Xi Yan, mereka bisa memblokir empat elit Dohuang. Medusa perlu menunggu ahli dari, Hall of Souls yang belum mengungkapkan dirinya. Oleh karena itu, dia tidak akan campur tangan sampai saat yang genting. Karena kamu sangat percaya diri dengan gerbang 10 ribu kalajengking, kamu bisa datang dan mencobanya. Dokter peri kecil juga tertawa dingin. Dohuang beredar seperti air banjir di dalam tubuhnya dan aura kuat yang menyebabkan ruang berfluktuasi tiba-tiba melonjak keluar. Kami melakukan pertukaran yang terburu-buru terakhir kali dan tidak berhasil menentukan pemenang. Hari ini, izinkan saya yang tua ini untuk benar-benar mencobanya dan melihat kualifikasi apa yang dimiliki anggota generasi muda seperti Anda untuk mendominasi kekaisaran Chuyun. Kilatan dingin melintas di mata Si E Bi Yan saat dia merasakan aura yang kuat. Tongkat berjalannya terbanting keras ke tanah kosong, dan punggungnya yang semula bungkuk mulai perlahan diluruskan. Aura yang tidak jauh lebih lemah dari dokter peri kecil merembes keluar saat dia mengangkat punggungnya yang bungkuk. Akhirnya, itu benar-benar menekan aura menyebar Little Fairy Doctor. Wajah dokter peri kecil itu sedingin es. Dia tidak menyianyiakan napasnya saat dia menggerakkan tangannya yang halus. Kukunya tiba-tiba tumbuh setengah kaki dan menjadi seperti sepuluh pedang pendek yang tajam. Kukunya ditutupi dengan warna ungu ke abu-abuan. Sepintas, orang segera tahu bahwa mereka mengandung racun yang manjur. Kuku ungu ke abu-abuan terbang secara acak di udara. Seseorang dapat mendengar sedikit suara, cici, dan melihat bahwa udara pecah dan membentuk celah di bawah langit. Ini sudah cukup untuk mengetahui seberapa tajam mereka. Kalian semua harus berhati-hati. Dokter peri kecil menoleh dan berbicara kepada Xiao Yan dengan suara yang dalam. Setelah itu, dia menggerakkan tubuhnya dan itu berubah menjadi garis hitam buram yang menembak si Ebu Yan. Pada saat ini, Dou Qi yang agung tiba-tiba muncul di langit. Tekanan yang tidak biasa itu menyebabkan cukup banyak individu yang lebih lemah merasakan napas mereka menjadi tergesa-gesa. Mata si Ebu Yan gelap dan dingin saat dia melihat serangan dokter peri kecil terlebih dahulu. Tangannya yang keriput memegang tongkatnya erat-erat saat dia juga bergegas keluar. Karena kecepatan kedipannya terlalu cepat, dia menyebabkan banyak bayangan muncul di udara. Dua elit douzong bertabrakan seperti komet di depan tak terhitung banyaknya tatapan di bawah. Riak energi yang meletus pada saat itu bahkan menyebabkan udara sangat berfluktuasi. Kilatan dingin juga melintas di mata si Esan saat dia melihat dokter peri kecil dan si Ebi Yan dengan cepat bertarung sampai menjadi sekelompok gerakan. Matanya jahat saat dia melirik kembali ke para ahli dari sekter racun di sisi lain. Dia melambaikan tangannya. Semua orang dari gerbang 10 ribu. Kala jengking, dengarkan, serang. Para ahli dari gerbang 10 ribu Kala jengking segera berteriak serempak setelah mendengar perintah si Esan. Doki segera melonjak keluar seperti air mancur. Banyak sosok membawa aura dan bau amis saat mereka menyerang kam sekter racun dengan cara seperti kilat. Para ahli dari sekter racun juga mengeluarkan banyak teriakan marah dalam menghadapi serangan balik skala besar oleh gerbang 10 ribu Kala jengking. Tubuh mereka bergegas ke depan dan bentrok dengan pasukan besar pihak lain. Langit segera menjadi hidup setelah awal pertempuran yang kacau ini. Ledakan terdengar berulang kali dan banyak warna pilar Doki menyapu langit, menembak ke segala arah. Pasukan besar dari sekter racun menyerang tempat di mana gerbang 10 ribu Kala jengking berada. Namun, mereka akhirnya menghadapi serangan balik yang intens oleh gerbang 10 ribu Kala jengking. Tangisan membunuh tiba-tiba mulai membumbung ke langit. Bang, Xiao Yan secara acak melemparkan telapak tangan dan mengguncang doang elit yang meluncurkan serangan diam-diam sampai dia memuntahkan darah dan mundur. Dua sosok manusia tiba-tiba melintas dan muncul di depannya. Sangat mengejutkan bahwa Wu Ya dan Penatua lain yang telah menghianati mereka sebelumnya. Pada saat ini, tatapan yang digunakan kedua orang ini untuk melihat Xiao Yan cukup kejam. Jelas, mereka sangat marah pada Xiao Yan yang telah memblokir serangan menyelinap mereka sebelumnya. Berat, karena kamu tidak mau mendengarkan nasihat dari aku yang tua ini, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena memiliki nasib yang buruk. Wu Ya memberi Xiao Yan senyum lebar. Doki yang agak merah menempel di tubuhnya. Tato Kala jengking di wajahnya sebagian terlihat, menyebabkan dia mendapatkan aura buas tambahan. Xiao Yan melirik acuh-ta'acuh pada mereka berdua. Dia tertawa, karena kamu telah menyerahkan dirimu kepadaku, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena memiliki nasib yang buruk. Wu Ya segera tertawa terbahak-bahak ketika mendengar kata-kata arogan dari Xiao Yan. Ejekan dan penghinaan melintas di mata tetua Dou Huang di sisinya. Mereka tahu bahwa Xiao Yan hanyalah Dou Huang bintang satu. Salah satu dari mereka berdua berada di puncak kelas Dou Huang sementara yang lain adalah bintang empat Dou Huang. Kekuatan mereka jauh melebihi level pihak lain. Dengan dua lawan satu, endingnya sudah menjadi sesuatu yang bisa diprediksi. Mereka tidak berpikir bahwa itu adalah kekuatan Xiao Yan yang memungkinkan dia untuk secara paksa menerima serangan gabungan lima orang secara langsung. Sebaliknya, di dalam hati mereka, mereka mengira itu karena dokter peri kecil diam-diam membantunya sebelumnya. Bagaimanapun, satu bintang Dou Huang yang mencoba memblokir serangan lima Dou Huang adalah sebuah fantasi. Terlepas dari apa yang terjadi, sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa bintang satu Dou Huang di depan mereka ini memiliki kekuatan yang pada dasarnya menyulitkan lawan untuk menandinginya di dalam kelas Dou Huang. Dou Ki Hijau Giok panas perlahan merembes keluar dari tubuh Xiao Yan. Tatapannya menyapu pertempuran yang terjadi di semua tempat. Dia sedikit mengernyitkan alisnya saat mengetahui bahwa sekter racun jelas berakhir dengan kerugian. Sepertinya dia harus segera menghabisi dua orang tua ini. Bab 795, Bunuh. Xiao Yan berhenti ragu-ragu saat pikiran ini melintas di hatinya. Segel tangannya juga tiba-tiba bergerak. Skyfire 3 Perubahan Misterius. Sebuah tangisan lembut terdengar di hati Xiao Yan dan api teratai api mengkilap di dalam tubuhnya segera mengikuti jalur vena misterius saat itu dengan cepat beredar. Sebuah kekuatan liar dan kekerasan juga perlahan-lahan tampak keluar, menyebabkan bagian dalam tubuh Xiao Yan dipenuhi dengan kekuatan begelombang. Yang tak tertandingi, Xiao Yan mengabaikan perubahan ekspresi Wu Ya dan orang lain di sisi yang berlawanan setelah auranya tiba-tiba melonjak. Cahaya perak di kakinya muncul dan tubuhnya segera bergetar sebelum muncul di belakang kedua orang itu dengan cara seperti hantu. Telapak tangan angin yang panas menghantam punggung kedua orang ini dengan keras. Reaksi Wu Ya dan orang lain cukup cepat. Mereka segera dengan paksa membalikkan tubuh mereka ketika mereka merasakan angin panas dari belakang mereka. Segera, tinju mereka, yang dipenuhi dengan doki yang kuat, dengan kejam melonjak maju, dan akhirnya bertabrakan dengan kedua telapak tangan Xiao Yan. Suara keras segera bergema di langit. Riak angin menyebar dan Xiao Yan mundur selangkah. Bahunya bergetar dan kekuatan tersembunyi yang ditransmisikan dari lengannya terselesaikan. Tubuh Wu Ya juga mundur selangkah karena bergetar hebat sementara Dou Huang Elder bintang 4 di sisinya mundur total 3 hingga 4 langkah sebelum berhasil menstabilkan tubuhnya. Kemerahan merona melonjak ke wajahnya. Tidak disangka-sangka bahwa dia berubah menjadi keadaan yang menyedihkan oleh orang ini, yang tampaknya hanya memiliki kekuatan bintang 1 Dou Huang, hanya setelah pertukaran pertama. Dia benar-benar kehilangan banyak muka. Hati-hati, orang ini seharusnya menggunakan beberapa teknik rahasia yang meningkatkan kekuatannya lebih awal. Kita hanya perlu menunda dia. Begitu dia melemah, akan terlalu mudah untuk mengambil nyawanya. Wu Ya memang orang yang berpengalaman. Dia segera berhasil melihat alasan mengapa kekuatan Xiao Yan melonjak sekilas sebelum mengucapkan dengan suara yang dalam. Pakar bintang 4 Dou Huang mengangguk. Tatapannya dengan kejam memotong tubuh Xiao Yan. Mata Xiao Yan acuh-ta'acuh menyapu mereka berdua. Setelah memutuskan untuk segera mengakhiri pertempuran di dalam hatinya, Xiao Yan tidak lagi menunda gerakannya. Sebuah cahaya perak tiba-tiba melonjak di kakinya. Tubuhnya segera bergetar dan bayangan tetap di tempat. Tubuhnya telah dilompati oleh Wu Ya tanpa peringatan dan muncul di depan bintang 4 Dou Huang. Sok muncul melewati jantung bintang 4 Dou Huang ketika Xiao Yan tiba-tiba muncul di depannya. Dou Qi melonjak liar di tubuhnya. Setelah itu, pilar Dou Qi yang kuat keluar dari tangannya dan bergegas menuju Xiao Yan. Api hijau giok tiba-tiba muncul di tubuh Xiao Yan dan menyempurnakan pilar Dou Qi dengan kuat. Bahkan dengan hanya mengandalkan keajaiban, mantra api, dia tidak akan jauh lebih lemah dari Dou Huang bintang 4. Selain itu, dia saat ini menggunakan perubahan misterius 3 api langit. Kekuatannya sudah jauh melebihi bintang 4 Dou Huang. Bagaimana bisa serangan pihak lain menyakitinya sama sekali? Xiao Yan menyempurnakan pilar Dou Qi dalam sekejap. Tubuhnya tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan dan bersiap untuk bertabrakan dengan dada elder. Pinggangnya terpelintir setelah itu dan semua kekuatannya terkumpul di lengannya. Dia segera mengayunkan ke depan dan dengan keras menghancurkan dada yang terakhir. Kekuatan yang kuat merembes keluar. Wajah Penatua itu menjadi putih. Sebuah erangan teredam lembut dipancarkan dari tenggorokannya. Jelas, serangan jarak dekat yang tiba-tiba dan keras oleh Xiao Yan ini menyebabkan dia menderita beberapa luka setelah gagal bereaksi tepat waktu. Selain merasakan kemarahan di hatinya, Penatua itu mengepakkan sayap Dou Qi di punggungnya dan buru-buru mundur. Namun, dia belum mundur beberapa meter ketika Xiao Yan dengan cepat mengikuti seperti belatung di tulang tarsal. Sudut mulut yang terakhir terangkat menjadi lengkungan padat saat tinjunya membawa suara tajam dari angin yang bertiup. Itu merobek udara dan dengan keras menabrak dada elder. Ledakan oktan, tangisan, dingin bergema di hati Xiao Yan saat tinjunya mengenai pihak lain. Kekuatan tersembunyi yang menakutkan yang diasingkan di dalam tulang tinjunya segera melonjak ke segala arah. Akhirnya, itu dipindahkan ke tubuh Penatua di tengah wajah terkejut Penatua itu. Tiba-tiba meledak sesaat kemudian. Serangan yang benar-benar fatal ini menyebabkan seteguk darah segar berwarna merah terang dimuntahkan dari mulut sesepuh. Namun, darah segar baru saja keluar dari mulutnya ketika berubah menjadi panah darah yang melesat ke tubuh Xiao Yan. Xiao Yan bahkan tidak mengangkat matanya. Dia membuka mulutnya dan menghembuskan napas tepat sebelum panah darah tiba. Gumpalan api hijau giyok keluar dan membakarnya menjadi asap. Asapnya dipenuhi dengan bau amis. Jelas, darah cair itu mengandung racun yang manjur. Meskipun butuh beberapa saat untuk menggambarkannya, hanya sepersekian detik telah berlalu sejak Xiao Yan meninggalkan bayangan hingga dua serangan berturut-turut. Hanya setelah itu kekuatan hidup Penatua Dohuang dengan cepat berkurang dan tubuhnya tiba-tiba jatuh. Wu Ya akhirnya berbalik karena terkejut. Matanya terperanjat saat dia melihat bagian belakang Xiao Yan. Mata Xiao Yan dengan cepat melayang ke arah tetua Dohuang yang jatuh dari langit yang tinggi. Rasa dingin berangsur-angsur naik di dalam hati Wu Ya. Setelah hanya beberapa pertukaran, ahli bintang 4 Dohuang sudah mati di tangan Xiao Yan. Terlepas dari betapa bodohnya dia, dia akhirnya mengerti pada titik ini bahwa pemuda itu jelas bukan bintang biasa Dohuang seperti yang dia bayangkan. Tidak heran dia diundang oleh wanita racun langit. Dia memang bukan medicore. Xiao Yan membunuh seorang Dohuang dalam beberapa percakapan singkat terlihat oleh para ahli dari kedua belah pihak, yang semuanya bertarung di medan pertempuran yang kacau itu. Sok segera muncul di mata semua orang. Kegembiraan dengan cepat muncul di hati orang-orang dari sekte racun. Seseorang yang diundang oleh pemimpin sekte memang luar biasa. Pada saat ini, keraguan yang dirasakan oleh para ahli dari sekte racun untuk kelompok Xiao Yan di hati mereka benar-benar menghilang. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan sudah cukup untuk memungkinkan kelompoknya menjadi VIP di dalam sekte racun. Tentu saja, dibandingkan dengan orang-orang dari sekte racun, wajah para ahli dari gerbang 10 ribu kala jengking itu cukup jelek. Terlepas dari kekuatan gerbang 10 ribu kala jengking, mereka tidak bisa begitu saja mengabaikan kejatuhan seorang ahli Dohuang. Bagaimanapun, kekuatan bertarung seperti itu sudah dianggap tingkat atas di faksi mereka. Kehilangan salah satu dari mereka akan menyebabkan mereka merasakan sakit hati yang hebat. Selain itu, hal yang membuat mereka merasakan kejutan terbesar adalah bahwa ahli Dohuang dibunuh oleh Xiao Yan dalam beberapa pertukaran singkat. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa akan ada ahli seperti itu dalam barisan sekte racun selain dokter peri kecil. Xiao Yan mengabaikan mata terkejut atau terkejut di sekitarnya. Tatapannya perlahan beralih ke Wu Ya. Dia sedikit tersenyum padanya. Wu Ya dengan hati-hati mundur beberapa langkah setelah melihat senyum Xiao Yan. Ekspresinya serius saat dia melihat Xiao Yan. Dou Qi di dalam tubuhnya diedarkan hingga batasnya pada saat itu. Hatinya tidak berani meremehkan pihak lain sedikitpun. Aku juga harus segera menghabisimu. Xiao Yan tersenyum pada Wu Ya. Tangannya tiba-tiba membentuk segel tangan misterius. Saat segel tangan terbang, banyak bayangan muncul. Energi alam di sekitarnya tiba-tiba mulai berfluktuasi mengikuti perubahan segel tangan yang rumit. Kejutan sekali lagi muncul di mata Wu Ya setelah merasakan fluktuasi energi alam di sekitarnya. Hatinya tidak bisa tidak merasa menyesal karena telah mengambil inisiatif untuk mencari orang ini. Melihat transformasi ini, jelas bahwa orang ini menggunakan skill Dou dengan kekuatan yang sangat besar. Pikiran ini terlintas di hati Wu Ya. Sesaat kemudian, dia mengatupkan giginya dan cahaya ganas melintas di matanya. Jika dia melarikan diri dalam pertempuran besar semacam ini, dia tidak akan lagi bisa berdiri di dalam gerbang 10 ribu kalajengking di masa depan. Karena dia tidak bisa mundur, dia hanya bisa bertaruh. Wajah Wu Ya tiba-tiba menjadi ganas ketika dia berpikir sampai saat ini. Kelabang hitam yang ditato di wajahnya tampak semakin menakutkan. Dou Ki yang agak berbau amis melonjak dari tubuh Wu Ya. Akhirnya, Dou Ki dengan cepat berubah menjadi kelabang energi selebar 70 hingga 80 kaki saat Dou Ki menari di tangannya yang keriput. Wu Ya menghela nafas lega saat melihat kelabang itu terbentuk. Dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan seteguk darah segar yang tersebar di kelabang energi. Kelabang energi dengan cepat berubah menjadi warna merah darah setelah darah cair dituangkan. Tampak sangat ganas. Pergi. Jari Wu Ya menunjuk ke arah Xiao Yan saat dia berteriak dengan marah. Kaki kelabang berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya bergerak dengan teratur. Tubuhnya yang besar berubah menjadi sosok darah yang mengalir di langit. Itu berisi aroma amis saat menyerang Xiao Yan dari segala arah. Mata Xiao Yan menjadi tenang saat dia mengamati kelabang besar berwarna darah yang sedang berlari. Namun, transformasi segel tangannya tidak melambat sedikitpun. Sesaat kemudian, segel tangan tiba-tiba berhenti, membentuk segel yang agak aneh. Riak energi alam di sekitarnya juga memadat pada saat ini. Buka segel gunung. Sebuah tangisan lembut terdengar di dalam hati Xiao Yan. Kemerahan samar melonjak ke wajahnya saat energi yang melonjak di dalam tubuhnya mengikuti beberapa pembuluh darah tetap dan tak henti-hentinya berkumpul di tangannya. Setelah menarik napas, cahaya mencolok di tangannya tiba-tiba melonjak dan segel cahaya energi yang berukuran lebih dari 10 kaki tiba-tiba meletus dari tangan Xiao Yan. Segel cahaya energi terbang di udara. Fluktuasi intens muncul pada saat ini sementara udara mengalir ke segala arah kemanapun segel cahaya lewat, membentuk ruang hampa. Melihat momentum yang diciptakan oleh segel cahaya ini, sebagian besar wajah mereka yang hadir berubah sekali lagi. Segel cahaya dan kelabang berwarna darah bergegas ke langit sebelum bertabrakan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Bang, ledakan rendah dan dalam bergema di langit saat banyak riak energi seperti zat menyebar ke segala arah. Para ahli di sekitarnya dari kedua belah pihak buru-buru melarikan diri di bawah riak ini. Mereka semua takut terlibat olehnya. Kelabang berwarna darah gagal bertahan dan meledak tiba-tiba beberapa kedipan setelah kedua belah pihak melakukan kontak. Cahaya darah menyebar ke segala arah. Keputihan pucat muncul di wajah huya setelah kelabang berwarna darah itu patah. Seutas jejak darah merembes keluar dari mulutnya. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kelabang berwarna darah itu adalah semacam transformasi zat-dow skill yang sangat dia banggakan. Itu memiliki kekuatan yang sangat hebat. Dia tidak berharap itu akan pecah begitu saja setelah mereka bertemu. Segel cahaya mengguncang dan menghancurkan kelabang berwarna darah seolah-olah sedang menghancurkan rumput kering dan kayu busuk. Itu segera menembus lapisan kabut darah dengan peluit. Itu melintas dan muncul di atas kepala huya. Setelah itu, tiba-tiba hancur di depan banyak tatapan terkejut.